Halo teman-teman TKK, berjumpa lagi bersama kita, Pimo! Di episode kali ini kita akan membahas mengenai kemasan yang cocok untuk snack basah. Snack basah yang dimaksud di sini adalah snack yang berkuah atau memiliki topik. Contohnya seperti serabi, cendol, es caw, es campur, panah kota drink, puding, sarang burung, dan lain-lain. Saat take away, snack basah biasanya menggunakan kemasan yang kurang praktis. Seperti plastik es. Penggunaan plastik es membuat konsumen harus memindahkannya lagi ke mangkok atau piring saat ingin mengkonsumsi. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan kemasan yang praktis agar memudahkan konsumen. Penasaran? Yuk ikuti terus! Pertama, kita akan membahas mengenai syarat kemasan untuk snack basah. Beberapa syaratnya adalah tidak mudah tumpah, praktis, dan menarik. Satu, tidak mudah tumpah. Syarat ini adalah yang paling utama untuk snack basah karena produk tersebut mengandung kuah atau topping. Kuah atau topping sangat rentan untuk tumpah karena berbentuk cair. Dua, praktis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebanyakan snack basah menggunakan plastik es saat take away. Hal ini sangat merepotkan konsumen saat mengkonsumsi. Ada baiknya menggunakan kemasan yang praktis untuk memudahkan konsumen dan juga sebagai inovasi untuk produk kita. Tiga, menarik. Aspek ini juga tidak kalah penting. Meskipun kemasannya tidak mudah tumpah dan praktis, tetapi penampilannya tidak menarik, konsumen tidak akan membeli produk yang dijual. Berikutnya, kita akan membahas mengenai beberapa jenis kemasan yang cocok. Beberapa jenis kemasan yang cocok adalah kemasan fleksibel kepek, botol, dan peperan atau pinggol. Satu, kemasan fleksibel kepek. Berbagai jenis kemasan fleksibel kepek untuk produk basah adalah dream pack, pot cair, spot pack, dan fancy pack bottle. Kemasan kepek untuk produk basah ini sudah didesain khusus agar produk tidak tumpah. Selain itu, pot cair dan spot pack tahan panas sampai suhu 70 derajat Celcius. Sehingga bisa digunakan untuk mengemas produk yang baru jadi atau membuat produk langsung dikemasan. Contohnya seperti serabi, puding, panakota drink, dan sebagainya. Dua, botol. Botol adalah kemasan yang paling umum digunakan untuk produk cair atau basah. Beberapa jenis botol yang dapat digunakan adalah botol almond, botol perlian, botol detox, dan sebagainya. Botol memiliki silpada tutupnya, sehingga tidak mudah tumpah. Selain itu, botol juga kokoh dan kuat saat pengiriman, sehingga produk terlindungi. Namun, botol memiliki volume yang besar, sehingga meningkatkan biaya distribusinya. Contoh produk yang cocok seperti cendol, sarang purung, lever drink, es caul, dan sebagainya. Tiga, peperon atau tinwall. Peperon dan tinwall merupakan toples berbahan PP yang memiliki tutup rapat. Perbedaannya adalah peperon berbentuk lingkaran, sedangkan tinwall berbentuk persegi atau persegi panca. Penggunaan tinwall kurang aman untuk pengiriman karena tinwall mudah pecah atau retak saat pengiriman. Contoh produk yang cocok seperti es campur, es kacang hijau, bubur madura, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan memberikan tips dan triks penggunaan kemasan-kemasan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!